Azwar Siam, seorang pensiunan TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir kolonel, menjadi sosok yang cukup dibicarakan di Palu, Sulawesi Tengah. Bagaimana tidak Azwar diketahui sebagai orang yang berani menamparkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 25 Februari 2017, Tangan Azwar Siam menamparkan keras pipi mantan dan jenko pasus tersebut. Namun, tamparan itu tidak membuat Prabowo marah. Saya rindu dengan tamparannya, kata Prabowo Subianto sambil tersenyum. Ya, Prabowo tengah bernostalgia bertemu Azwar Siam saat melakukan kunjungan ke Palu. Karena itu, saat bertemu Azwar Siam, Prabowo meminta lelaki tua itu menamparkan pipinya. Azwar Siam merupakan pelatih Prabowo saat sedang menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata RI atau Akabri. Azwar Siam dinilai Prabowo sebagai pelatih yang paling keras terhadap para Taruna Akabri saat itu. Namun, kerasnya Azwar Siam punya alasan, yaitu bagaimana menanamkan kedisiplinan terhadap para anak didiknya. Azwar Siam mengenang kisah ketika ia menamparkan Prabowo kala itu, suatu ketika saat semua Taruna Akabri sedang apel. Salah seorang di antara mereka terlambat. Akhirnya, Prabowo Subianto selaku komandan regu harus mengambil risiko dengan dihukum. Saya berikan hukuman berat karena dianggap dia tidak mampu mengurus anak buahnya. Tutur Azwar Siam, hukuman demi hukuman selalu diberikan oleh Azwar Siam kepada anak bergawan ekonomi. Sumitro Joyo Hadi Kusumo, yang sudah terkenal saat itu, termasuk menamparkan wajah. Tamparan itu bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali, ujar Azwar. Azwar Siam saat ini menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Palu. Ia mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sejak akhir tahun 1980-an. Dia dipindah tugaskan ke Palu sebagai komandan pangkalan TNI Angkatan Laut. Dia juga pernah menjabat sebagai kepala kantor Sospol Provinsi Sulteng di bidang politik. Azwar pernah menjabat sebagai ketua Golkar pada masa Orde Baru. Prabowo melakukan kunjungan ke Palu untuk melantik mengurus DPD Partai Gerindra Sulteng periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Selain itu, Prabowo juga meresmikan kantor DPD Gerindra yang baru di Jalan Elang, Kecamatan Palu, Selatan. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengemukakan bahwa calon-calon yang diusung partai ini pada Pilkada Serentak tanggal 15 Februari tahun 2017 memenangkan kompetisi di 45 kabupaten, kota dan provinsi. Se-Indonesia, ada 101 daerah yang menggelar Pilkada, 85 di antaranya sudah menetapkan hasil peroleh suara. Dari 85 daerah itu, kita menang di 45 kabupaten, kota dan 3 provinsi. Katanya pada orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Gerindra Sulawesi Tengah di Kota Palu, Sabtu Petang, tanggal 25 Februari tahun 2017. Sebelum orasi, Prabowo meresmikan kantor DPD Gerindra Sulawesi Tengah, melantik mengurus DPD Gerindra Sulawesi Tengah periode tahun 2016 sampai tahun 2021 yang diketuai Longki Janggolai yang juga gubernur Sulawesi Tengah dan membuka rakerda Partai Gerindra Sulawesi Tengah yang beragenda pokok yang menyusun. Strategi Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 Khusus untuk pemilihan gubernur 2017 dari tujuh daerah yang menyelenggarakan, kader Gerindra menang di tiga daerah, mudah-mudahan Gerindra juga menang dalam Pilgub DKI Jakarta. Ujar pemimpin partai yang mengusung Anis Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI itu, pada Pilkada Serentak 2015 Gerindra menang pada 45 persen daerah penyelenggara. Sedang tahun ini naik menjadi 50 persen, sedangkan Pilgub 2015 Gerindra menang pada 70 persen daerah. Ujarnya lagi, rencananya, Prabowo akan bertolak ke Semarang pada Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2016, untuk meresmikan kantor DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sebelum ke Semarang, Prabowo juga menyempatkan untuk melepas langsung Jalan Satai, berkaitan dengan Hat ke-9 Gerindra di Anjungan Nusantara, yang akan digelar Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2017, Prabowo Subianto sedang mengatur jadwal untuk bertemu Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana pertemuan tersebut tinggal menunggu konfirmasi dari SBY. Saya diberitahu, saya enggak ngatur pertemuan. Tapi diberitahu Pak Prabowo sudah meminta waktu dari Pak SBY, kata Sandi di kawasan Senayan City, Jakarta Selatan. Menurut Sandi, rencana pertemuan tersebut untuk membahas seputar DKI Jakarta, termasuk di dalamnya helatan pilkada DKI yang diprediksi akan berlangsung dua putaran. Tinggal tunggu kabar dari Pak SBY, perihal DKI dan mungkin perihal yang lain-lain. Karena mereka akan teman almamater, katanya. Pertemuan pimpinan Gerindra dan Demokrat kini sedang ditunggu-tunggu menjelang pilkada DKI putaran dua. Pertemuan tersebut akan menentukan apakah Demokrat akan bergabung dengan Gerindra dan PKS mengusung Anies Baswedan, Sandiaga Uno di pilkada DKI, atau tidak. Romantisme Prabowo dan Titik kembali terungkat di tengah panasnya kontestasi pilkup DKI. Prabowo dan Titik Soeharto diketahui makan malam bersama pada Rabu malam kemarin. Pasangan Cagup DKI Anies Baswedan dan Cagup DKI Sandiaga Uno yang memicu romantisme Prabowo dengan Titik ini terjadi. Prabowo membawa partai Gerindra mengusung Anies Sandi di pilkup DKI 2017. Rupanya, Titik satu hati. Dengan Prabowo soal pemimpin Jakarta, meski Golkar mendukung Ahok Jarot, Titik tak peduli. Putri Presiden kedua Soeharto itu lebih pilih dukung Anies Sandi seperti Prabowo. Kisah cinta Prabowo dan Titik memang selalu menjadi sorotan media. Karena perpisahan keduanya bukan seperti cerai sepasang suami istri pada umumnya. Prabowo dan Titik terpaksa berpisah akibat panasnya kondisi politik pasca kerusuhan Mei tahun 1998. Hal ini mulanya terungkap dari unggahan Sandiaga Uno di akun Instagramnya. Bersama Anies Sandi, Titik terlihat berpose dengan menunjukkan tiga jari. Sebagai ciri khas pasangan Anies Sandi di pilkup DKI, Anies pun akui pertemuan antara dirinya, Sandiaga, Prabowo dan Titik itu. Pertemuan dilakukan di rumah Titik kawasan Menteng. Mbak Titik bukan orang yang baru kenal, sudah lama. Sebenarnya sudah lama diniatkan hanya karena waktunya enggak bisa sebelum tanggal 15. Setelah tanggal 15 Rabu malam baru bisa, kata Anies saat ditemui di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, Jumat 24 Februari. Anies tak menapik dalam agenda makan malam tersebut ada pembicaraan terkait pilgup DKI Jakarta putaran kedua. Namun Anies mengatakan, Pembahasan pilgup DKI bukan menjadi agenda utama acara silaturahim yang berlangsung selama dua jam itu. Tentulah, masa enggak ngobrolin pilkada. Tetapi itu bukan agenda utama. Kalau saya bilang enggak ngobroli sama sekali bohonglah, pasti tanya bagaimana strateginya, gimana kedepannya. Tapi itu bukan tema utama. Ungkap Anies. Titik rela melawan keputusan partai. Karena hal itu, bahkan anggota DPR tersebut rencananya bakal dipanggil oleh partai Golkar. Terkait adnaya dugaan Ibu Titik Soeharto mendukung Anies Sandi. Sesuai denagan disiplin partai kami perlu mengklarifikasi dulu kepada yang bersangkutan. Kami akan meminta penjelasan yang bersangkutan. Katanya di kantor DPP Golkar, Cikini, Jakarta Pusat. Dia mengungkapkan, nantinya akan ada kebijakan DPP setelah mendengarkan penjelasan dari Titik Soeharto. Namun, Sekretaris Tim Pemenangan Ahok Jarot ini mengaku. Tidak dapat memastikan sanksi apa yang mungkin akan diberikan kepada mantan istri Prabowo Subianto itu. Kita akan selesaikan secara internal. Sudah biasa dinamika politik internal. Kami akan mendapatkan klarifikasi dulu. Lalu nanti dibahas dalam rapat internal partai. Tidak bisa mengambil keputusan secara tiba-tiba ada tahapan tutupnya.